Dalam webinar Merawat Budaya Nusantara yang digelar oleh Lembaga Seni Budaya Muslim, Lesbumi NU Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramono menilai bahwa ancaman penyebaran paham terorisme sudah mulai masuk ke lembaga pendidikan. Tidak hanya pada jenjak sekolah menengah, atas, tetapi sudah sampai pada level pendidikan anak usia dini. Karenanya Mas Bu bakal mengambil kebijakan di bidang pendidikan yang mampu mempersepit ruang gerak kelompok radikal. Menurutnya sebuah kurikulum multikulturalisme akan menjadi landasan untuk pembelajaran toleransi dan saling menerima perbedaan satu sama lain bagi anak-anak dan generasi penerus bangsa. Basih katanya tenaga pendidik dapat memberikan pemahaman kembali, ajaran agama yang baik dan benar serta memberikan pelajaran agama dan Pancasila secara berkesinambungan dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama juga harus terus mengingatkan masyarakat akan pentingnya penjagaan paham radikal sejak dini yakni di garda keluarga. Ada pendidikan khusus untuk memahami dan menangkal terorisme dan radikalisme dimulai dari sejak dini. Jadi nanti pembelajaran-pembelajaran agama yang baik dan dengan itu harus dimulai sejak tingkatan hau. Karena saya membaca pergerakan terorisme ini dimulai juga mereka memukuh anak-anak mereka sejak dini. Bahkan saya sempat berdiskusi dengan salah satu teman-teman Gensus. Sekarang ini teroris ini sudah tidak lagi menggunakan handphone. Mereka sudah menggunakan bulu merpati untuk melakukan komunikasi. Jadi bagaimana bayangkan betapa sulitnya kubat dari teman-teman kepolisian kalau mereka berkomunikasi menggunakan bulu merpati. Karena tidak bisa menggunakan alat kagal. Jadi ini memang perlu kerjasama. Jadi kalau mungkin ada masyarakat di kecamatan A atau di kiesa B, dimanapun pandangan yang berada, yang melihat, yang merasa, mengindikasi situ ada orang yang berjalanan rasa tok. Masa-rasanya ini menghimpang dari agama, dari aturan yang ada, dari ajaran yang ada, membuat komunikasi, disampaikan. Terorisme dan radikalisme disadari telah menjadi ancaman global dan hal itu sangat beresiko Indonesia sebagai negara kultural. Tidak ada negara yang mempunyai solusi ajaib untuk terorisme dan radikalisme karena setiap individu di seluruh negara bisa menjadi ekstremis.